Hai 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 semuanya apa kabar ketemu lagi sama saya Deddy Lim di channel YouTube ini yang banyak memberikan pelatihan-pelatihan tentang marketplace Kembali lagi pada kesempatan ini saya masih membahas tentang Shopee karena materi Shopee belum habis-habis Sebelum kita lanjut lancat ke marketplace lain saya akan fokus ke Shopee dulu Dan pada hari ini saya ingin mengajak teman-teman masih ke bagian untuk bagaimana meningkatkan penjualan Jadi kita akan kembali ke bagian promosi ya Jadi kalau teman-teman sudah biasa dengan Shopee kalau begini tampilannya dashboard Shopee lalu ada pilihan promosi saya ini di klik Tapi sebelum kita lanjut buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya ya oke Oke kita mulai sekarang kita klik promosi saya Lalu di bagian sini ini ada enam fitur promosi yang diberikan disediakan oleh Shopee yang bisa kita manfaatkan Saya sudah pernah membahas tentang iklanku lalu tentang voucher sudah sekarang hari ini saya akan membahas mengenai promo toko Ya Kalau ini kita klik aja promo toko Sebenarnya promo toko itu seperti apa sih gitu ya Jadi promo toko ini adalah sejenis promosi yang bisa disetting oleh seller Jadi untuk menarik calon pembeli datang ke tokonya Jadi kalau iklan itu kan bagaimana kita mendatangkan orang masuk ke toko kita Kalau voucher itu supaya orang kita mengimingi-mimingi orang supaya mereka belanja mereka dapat voucher Nah sebetulnya promo toko ini sebetulnya hampir mirip dengan voucher cuma sedikit berbeda dan mereka bisa diaplikasikan bersama-sama Tapi hati-hati sekali lagi diperhatikan jika kita menggunakan semua fitur yang disediakan Shopee mulai dari iklanku promo toko lalu juga voucher Ini semuanya double claim alias kita semua dibebankan double ya Jadi bukan salah satu tapi semuanya kena Nah jadi kalau iklan kita mendatangkan orang datang kita sudah bayar Lalu kalau orang itu sudah datang kita sudah menyediakan promo toko Promo toko ini seperti diskon terhadap produk yang kita miliki Misal kita menjual produk A Kita menjual produk A lalu kita memberikan diskon Produk A misalnya harganya 100 ribu Nah dari 100 ribu ini kita mungkin kasih diskon oke 5% Berarti harga jual neto yang kita dapatkan adalah 95 ribu Lalu kita juga masih memberikan voucher Nah hati-hati disini berlaku double ya Jadi kalau teman-teman tadi sudah menggunakan promo toko diskon 5% Lalu teman-teman juga membuat voucher Senilai 5% Maka teman-teman akan dipotong lagi sebesar 5% dari 95 ribu tadi ya Harga neto setelah promo toko 95 ribu itu masih dikurangi voucher sebesar 5% Jadi kurang lebih teman-teman nanti akan dapat netonya adalah sekitar 90 ribu ya Dapat netonya sekitar 90 ribu dan juga harus diperhatikan biaya untuk iklan Perkliknya berapa Jadi pastikan profitnya tetap terjaga dengan baik Oke jika teman-teman sudah cukup paham Saya akan lanjut bagaimana kita membuat promo diskon Di pojok kanan atas ada promo diskon baru ini kita klik Lalu kita masukkan dulu nama promosi yang kita inginkan Bebas ini terserah teman-teman mau kasih nama apa Misalnya saya bingung ya saya kasih nama ABC juga boleh Misal masa promosinya saya bikin Kalau saran saya sih sebaiknya periodik ya Jadi dibikin ya sebulan sekali Atau 2 minggu sekali Jangan terlalu deket Kalau seminggu mungkin terlalu mepet Jadi terlalu singkat sekali Mungkin bisa dibikin 2 minggu sampai 1 bulan Misalnya ini saya bikin sampai akhir Februari Jadi dari 12 Februari sampai dengan 28 Februari Kurang lebih masih 16 hari Setelah itu kita klik simpan dan lanjutkan Lalu konfirmasi Oke setelah kita buat Lalu kita bisa memilih produk apa saja yang hendak kita berikan promo Nah ini saya udah keblok semua karena saya sebetulnya sudah bikin promo toko ya Sudah bikin beberapa Jadi sudah bikin promo toko untuk semua produk Jadi ini saya nggak bisa bikin lagi sebetulnya Tapi ada beberapa produk yang masih bisa saya buat Mungkin saya lihatnya di kategori aja apa ya Kategori Dekorasi Ini mungkin ada beberapa yang belum masuk iklan Bisa saya klik atau klik semuanya Ya Pilih semua saja biar cepat Itu habis 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 Barangnya habis semua Oke ya Seperti ini Jadi kita sudah memilih produk-produk apa saja yang hendak kita berikan diskon Berupa promo Lalu kita klik konfirmasi Jadi dari beberapa produk yang sudah saya pilih tadi Itu ada Berapa ini ya 6 produk ya 6 produk Ini yang ada variannya Oke Kita bisa meng-setting diskonnya manual satu per satu Misalnya ada yang 10% Ada yang 5% Bebas Tapi kalau ingin praktisnya kita tinggal ganti disini Misalnya kita ingin kasih diskon 5% Batas pembelian Batas pembelian ini adalah Berapa maksimum produk yang bisa dibeli oleh satu customer Jangan diisi satu ya Kalau diisi satu nanti kalau customer kita mau beli dua Tidak bisa Jadi ini sebaiknya Jumlahnya banyak saja biarin ya Tapi kalau bisa jangan terlalu banyak juga Mungkin 10 saja tidak apa-apa Supaya kita harus memastikan dia memang beli produk kita Dan stok kita tidak di-lock untuk pembeli yang lain Lalu kita klik update semua produk Maka semuanya sudah langsung Otomatis Berubah harganya Dikurangi sebesar 5% Harganya itu jadi segini Maka Inilah harga jual kita besok Yang tampil Mulai dari tanggal sekarang 12 Februari Hingga 28 Februari besok Harga kita yang semula Misalnya ini Rp59.000 Menjadi Rp56.000 Lalu kalau saya memberikan voucher 5% lagi Maka harga jual saya dikurangi lagi Rp5.000 HPP saya Keuntungan yang saya terima Pastikan masih Meng-cover biaya iklan Oke Kalau kita sudah selesai Kita tinggal klik Selesai Maka promo ini Akan segera muncul Kita bisa lihat Sini posisinya akan datang Kalau kita back Akan datang Kalau dia sudah berjalan Seperti ini Ini produk Hampir semua produk Sudah saya masukkan Jadi produk yang sudah berjalan Ada yang telah berakhir Ada yang akan datang Akan datang paling hanya Ya kurang berapa menit Nanti dia sudah mulai bisa aktif Oke Terus kelebihannya apa sih Kalau kita menggunakan ini Ya Kelebihannya kalau kita menggunakan ini Adalah Pada toko kita Pada toko kita Contohnya seperti Tidak bisa ya Harus saya buka langsung Dari website-nya Shopee 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 Nah Kalau kita Menggunakan Sorry Sorry Ini Tutup dulu aja Nah Seperti ini Maka produk yang kita Saya cek produk saya ya Nah ini Ini produk saya Misalnya seperti ini Ya Kalau saya membuat Promo toko Maka di pojok kanan atas Dari setiap SKU saya Itu akan ada Batch warna kuning Dengan tulisan diskon Ya Tentu ini Menjadi lebih menarik Bagi calon Customer kita Karena Dengan adanya Diskon seperti ini Tentu Customer Biasalah Customer Indonesia kan Suka banget Kalau yang namanya Diskon ya Kalau ada Gini dibanding Polosan seperti ini Kan tentu lebih menarik Kalau ada Diskonnya Oke Itu saja Dari saya Semoga ini Bermanfaat ya Jadi Tadi dipromosi Semoga Ini bisa teman-teman Pahami Bagaimana kita Mengaplikasikan Semua promosi Yang dimiliki Shopee ini Menjadi Satu kesatuan Ya Ini satu kesatuan Jangan dipisah-pisah Jadi Kalau dia dalam Satu kesatuan Maka akan Lebih powerful Untuk Menghasilkan Penjualan Yang banyak Oke Itu saja dari saya Terima kasih Dan jangan lupa subscribe Supaya tidak Ketinggalan video saya Selanjutnya Sampai jumpa Selamat menikah Selamat menikah Terima kasih.